Senteri Agama yang sekaligus Ketua Umum GP Ansor Yakut Kaulelik Haumas atau Gus Yakut mengajak Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Pasruan untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dari berbagai macam rongrongan. Penyataan tersebut diungkapkan oleh Gus Yakut saat membuka Agenda Jamboreh Kebah Bakti Pemuda Lintas Agama di lapangan Ledok Sari, Kecematan Tosari, Pasruan. Dalam sambutan di depan ratusan Pemuda Lintas Agama, dirinya mengajak Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Pasruan untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dari berbagai macam rongrongan seperti peristiwa yang baru saja terjadi, yakni adanya kelompok gelafatul muslimin yang disinyalir ingin mendirikan negara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya siapapun yang tidak menghargai perbedaan, keberagaman, dan kebinekaan, maka Pemuda Lintas Agama harus siap berada di garda depan untuk melawan mereka karena Indonesia bukanlah hanya milik satu agama atau satu golongan saja. Peserta Jambore Kemah Bakti mengaku cukup senang dengan adanya agenda Jambore Kemah Bakti Pemuda Lintas Agama karena dirinya mendapatkan pengalaman serta pengetahuan baru dalam memaknai keberagaman. Artinya bahwa Indonesia ini adalah milik kita bersama. Indonesia ini adalah harga diri kita bersama. Kalau ada yang mengganggu, menginjak-nginjak, mengotak-atik harga diri kita, maka menjadi kewajiban kita semua sebagai anak-anak muda ini untuk menjaga Indonesia agar tetap seperti apa yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulung kita. Jambore Lintas Agama, ya bisa kumpul-kumpul dengan agama-agama yang lain, bisa bersungkuyuk, botong royong, solidaritas kita bisa menyatu. Terima kasih.